Anti Anies Baswedan makin brutal, kini bakar isu agama. Kita harus segera untuk evaluasi diri, dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami telah dani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat, dan seluruh hadirnya sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media yang saya hormati. Dalam kesadarannya, itu yang pertama. Yang kedua, di Jakarta selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun mempunyai Jakarta, adakah Mas Anies melakukan kekerasan? Yang ketiga, 4,5 tahun ini, terlihat sekali bahwa Mas Anies membangun persatuan, dan itu bukan saya yang bilang, tapi para pendeta yang menyampaikan itu ke pabrik secara terbuka. Para pembenci Anies Baswedan kini mulai frustasi dan bingung, harus menggunakan senjata apalagi untuk menyudutkan calon presiden dari Partai Nasdem tersebut. Kiranisnya, mereka bahkan membakar isu agama guna memecah belah masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean, Muhammad Ramli Rahim. Para pembenci Anies Baswedan semakin membabi buta menyerang, bahkan dengan membawa-bawa unsur agama. Demikian ujarnya. Ramli mengatakan, karena tak punya senjata lain, mereka terus memaksakan stigma politik identitas kepada Anies Baswedan. Selama lebih dari lima tahun, para anti-Anies tak juga mampu menemukan perilaku intoleran atau penggunaan politik identitas dalam pemerintahan Anies. Politik identitas sangat melekat ditujukan pada ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Teranyar, dosen fisik Universitas Indonesia, Ade Armando, kembali menghebohkan publik. Ade juga menyerang Anies menggunakan politik identitas untuk memenangkan ganjar Pranawa. Ade mengatakan, kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Pernyataan itu, Lanjut Ramli, jelas merupakan politik identitas. Karena secara nyata dan terbuka digunakan secara politik untuk memenangkan calonnya, demikian jelas dia. Sebagaimana diketahui dalam video berdurasi 9 menit 15 detik itu, Ade Armando membawa-bawa nama Anies Baswedan, ganjar Pranawa, hingga umat Kristen. Kata tokoh yang kerap memanti kontroversi itu, umat Kristen bakal menjadi bagian penting dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ade Armando, Pilpres 2024 bakal berjalan ketat layaknya Pilpres 2014 lalu, karena itu suara minoritas Jistru akan menjadi penentu. Asumsinya, kata Ade, Anies Baswedan benar-benar maju sebagai capres di 2024. Di mana kata dia, ada empat nama yang berpotensi menjadi lawan Anies, mereka adalah Ganjar Pranawa, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Erlang Gahartarto. Survei-survei tentang kredibilitas masih menempatkan ganjar di atas Anies Baswedan. Demikian katanya. Serangan kepada Anies ini makin ganjar di medsos. Mengenai hal ini, lembaga brand politika menyatakan bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan lebih banyak diserang di media sosial dengan menggunakan trending hashtag. Tak hanya itu, Nasdem pun ikut terseret oleh arus sentimen negatif terhadap Anies. Hashtag terbanyak yang digunakan netizen dalam postingannya yakni hashtag Anies Nasdem Out. Anies Baswedan, Prabowo Subianto Ganjar Pranawa, Sandiaga S. Uno, Erick Thohir, Puan Maharani, serta Rituan Kami. Serangan paling mencolok adalah ke Anies Baswedan dibanding nama lainnya yang kami monitor. Kata Direktur Pemenangan Brand Politika Mulyana kepada media. Monitoring yang dilakukan brand politika dapat memantau semua percakapan atau postingan di medsos dan berita di media online sesuai kata kunci. Salah satu yang terpantau adalah trending hashtag. Dari monitoring ini brand politika menganalisis pergerakan sejumlah tokoh yang namanya berpeluang untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari monitoring yang dilakukan brand politika menunjukkan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh paling populer di media sosial. Menurut Mulyana, dari sejumlah nama yang dimonitoring, Anies yang secara sistematis paling banyak diserang netizen. Kami tidak memilah-milah mana yang sekedar buzzer, mana yang akun asli. Kami hanya melihat dari teman ini, kami analisis dari sisi pergerakan sejumlah tokoh menuju pemilu 2024. Demikian jelas Mulyana. Brand politika menyimpulkan bahwa Anies tokoh yang paling banyak diserang dengan temuan trending hashtag yang terbanyak bersentimen negatif. Lebih banyak mention hashtag bersentimen negatif ketimbang yang positif. Ini menunjukkan pertama serangan Anies. Serangan kepada Anies lebih tersistem, sementara pendukung Anies atau tim eksos Anies belum solid. Belum ada upaya paling tidak meminimalkan serangan itu, kata Mulyana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!